hai oke kembali lagi di YouTube channel aku jadi sekarang ini di bagian yang kedua yaitu untuk metode simple-addict-defecting method bagaimana jika data yang kita dapatkan ya datanya real yang kita dapat jadi setiap alternatif itu mempunyai kriteria yang data-datanya itu kita kumpulkan real jadi mereka memiliki satuannya masing-masing nah yang pertama kita lakukan adalah ya datanya dikumpulkan dulu dibuat tabel seperti ini lalu dibuat-bubuat preferensi ya untuk masing-masing kriteria ya di sini yang kalima itu yang paling penting ya aduh satu paling rendah jadi dua mungkin rendah tiga cukup empat ya lumayan lah selainnya gitu nah disini untuk kriterianya itu kita lihat bahwa di C1 C2 C3 C4 C5 itu melambangkan masing-masing kriteria ini jadi ada jarak kepadatan penduduk jarak dari pabrik jarak dengan gudang terus harga tanah yang C5 nah untuk mengambil keputusan dari kasus ini mana sih alternatif yang sebaiknya kita pilih jika dihadapkan pada kasus MADM seperti ini nah langkah pertamanya adalah yang tadi memberikan popot preferensi lalu yang kedua kita pilih dulu kriteria mana yang termasuk dalam kriteria keuntungan dan kriteria biaya nah jadi untuk kriteria keuntungan dan yang masuk kriteria biaya nah kita cek satu-satu nah kita lihat C1 ini adalah jarak dengan pasar terdekat jadi apakah semakin besar jarak jaraknya dengan pasar itu semakin baik baik ya tidak jadi semakin besar itu justru semakin tidak baik ini jauh dari pasar nanti masuk ke dalam kriteria biaya jadi ini C1 kriteria biayanya lalu yang C2 kepadatan penduduk sekitar lokasi jadi semakin besar kepadatan penduduk ya harusnya semakin baik ya karena banyak istilahnya tenaga kerja yang dapat diserap kemudian banyak konsumen juga jadi ini masuk kriteria keuntungan jadi ini masuk C2 disini lalu yang ke C3 ini jarak dari pabrik jarak dari pabrik jadi semakin besar jaraknya dari pabrik maka semakin tidak baik ya karena dengan jarak yang jauh otomatis biaya transportasinya lebih tinggi jadi masuk ke kriteria biaya ini C3 lalu C4 ini jarak dengan kudang yang sudah ada jadi semakin besar jaraknya maka semakin baik ya karena kudang yang satu dengan kudang yang yang lain harusnya ya memiliki jarak yang cukup ya penyebarannya jadi semakin besar ya semakin baik jadi masuk ke kriteria keuntungan ini disini C4 lalu yang C5 harga tanah untuk lokasi semakin besar harga tanahnya maka ya tentunya semakin tidak baik karena ya biayanya lebih mahal jadi ini masuk ke kriteria biaya oke nah setelah kita bagi menjadi dua kriteria seperti ini lalu kita buat matrix X nya matrix X nya itu kita hitung dengan mencari nilai R di masing-masing kolom dan baris nah disini R11 itu dimaksudkan disini jadi A1 C1 ini R11 nah ini cara berhitungnya kita lihat dulu R11 ini masuk di kriteria C1 artinya C1 masuk ke kriteria biaya karena kriteria biaya karena kriteria biaya jadi cara hitungnya adalah pertama minimum dari ketiga angka alternatif ini di kriteria C1 yang lalu dibagi dengan nilai angka tersebut di R11 disini 0,75 nah seperti ini lalu kita hitung juga untuk R21 disini lalu R31 nah karena dia masuk dalam satu kolom yang sama yaitu di C1 krediteria biaya jadi kita disini tinggal di bagian minimal ini kita adenkan angkanya sehingga kita bisa tarik ke bawah seperti ini lalu untuk R12 kita lihat R12 ini kan dia masuk di C2 C2 itu masuk kriteria keuntungan artinya cara berhitungnya adalah nah angka di nilai tersebut R12 ini dibagi dengan nilai maksimal dari ketiga alternatif di C2 jadi hasilnya 0,74 nah lalu kita hitung untuk R21 lalu R eh sorry ini sini R22 di sini R32 nah R22 ini sama jadi 2000 dibagi nilai maksimal dari sini 2010 nah disini kodex kita tinggal mau apa ya pematinkan angkanya dari rumusnya disini di maksimalnya itu sehingga kita tarik ke bawah sudah dapat hasilnya kita lanjutkan perhitungannya terus sampai selesai ya ini R R13 23 R33 C3 c3 merupakan kriteria biaya jadi yang di atas minimal dari ketiga alternatif tersebut lalu dibagi dengan nilainya nah lu kita tarik nah hitung juga untuk air R14 R24 artikel 4 C4 itu masuk kriteria keuntungannya jadi nilainya ini 65 dibagi maksimal dari angka alternatifnya di C4 ya seperti ini kita tarik yang terakhir R15 R25 dan R35 kriteria C5 masuk kriteria biaya jadi minimal dari ketiga alternatif ini dibagi dengan angkanya Oke jadi kita dapatkan matrix ini ya sih ini bentuknya akan matrix lalu selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan ya caranya sama dengan SAW yang pertama tadi ya kita lihat dari beberapa referensinya kita taruh di sini saja ya 5 2 3 4 3 ya sini ini jadi ini bobot referensinya untuk masing-masing kriteria kriteria jadi kita kalikan masing-masing jadi nanti kita akan dapatkan nilai lalu kita ranking jadi di alternatif pertama ini kita hitung untuk kriteria pertama itu nilainya berapa itu caranya dengan nilainya berapa yang kita klik nilainya berapa ini adalah nilainya berapa diberapa ya yang nilainya ini 0,666 67 dikali bobot referensinya disini 5 yang nilainya ini patent ya patent disini kita hitung untuk semua alternatif nah tinggal deret gini lalu untuk yang kriteria dua itu sama juga Jadi angka R11 ini tadi dikali dengan popot referensi Semuanya dikali dengan angka 2 Setiap alternatifnya Jadi tinggal kita patahkan Kita tarik ke bawah angkanya Lalu ini juga sama 3 kali Kali 4 Yang terakhirnya kali 3 Yang terakhirnya kali 3 Nah setelah kita temuin angkanya Untuk masing-masing kriteria ini Lalu kita jumlahkan Masing-masing alternatif Nah pengambil keputusan akan memilih Nilai AW Yang paling besar Jadi yang paling besar adalah 16,37 Yaitu di alternatif A2 Jadi sebaiknya gedung itu dipilih Gedung baru Gedung penyimpanan barunya dipilih Yang alternatif yang kedua Oke jadi sekian Untuk Simple Addictive Wikted Method Untuk yang data real Ya selanjutnya Ditunggu aja video selanjutnya Aku pengen bahasan tentang Wikted Product Metode yang ketiga Eh metode yang kedua Oke bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya